Terima kasih atas pertanyaannya Jadi terkait dengan pengiriman Bapak pokoknya tidak usah khawatir ya Seluruh pengiriman pokoknya kami yang handle Sampai barangnya itu tiba di tempat Bapak Tapi kami dari pihak pengirim juga Merekomendasikan untuk menggunakan Biasanya itu jasa pengiriman JNE Jadi bagaimana menurut Bapak? Oh iya iya Terkait dengan alasannya Adapun alasan kami merekomendasikan JNE itu adalah Sebenarnya bahwasannya kami itu telah bekerja sama ya Selama 5 tahun Dan selama 5 tahun saya mengirim barang melalui JNE itu Barang yang saya kirimkan itu selalu sampai dengan tempat waktu dan aman gitu Jadi menurut saya sampai saat ini JNE itu adalah Salah satu ekspedisi yang masih bisa saya percayai gitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Hakim Hai Gimana kabarnya Ya Allah 5 tahun Gak ketemu Gimana aja kabarnya kamu Alhamdulillah Mantep banget nih Eh tapi ngomong-ngomong kita nih udah lama banget gak ketemu loh Lah bukan lama lagi Tapi lama banget cu Iya kan Iya Akhir 5 tahun loh gak ketemu Asli gak ketemu lama banget Justru terakhir kali kita ketemu kan pas dirumah lama ya kan Nah iya Nah waktu itu eh ngomong-ngomong kenapa loh Kok kamu tiba-tiba pindah rumah pas itu Gimana nih Riz Masih yakin buat melanjutin art studio Hmm ya saya sebenernya yakin ya Cuma ya gak terlalu yakin gitu Gak yakin sepenuhnya Gimana tuh maksudnya Ya kamu tau lah Sebenernya ayah saya tuh gak mau saya jadi seniman Apalagi ya sampai bikin art studio gitu Iya sih ya Bye Bye Tapi saya mau tanya sama kamu ya, kok bisa kamu nih bikin studio, ada paket, banyak banget nih di depan, kan bapak sama om kamu kan gak setuju, jadi gini ya? Assalamualaikum, paket, 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 paket. Aris, ini apa? Ini apa tadi om sore ngambil ini ya paket apa? Itu alat lukis. Alat lukis? Alat lukis lagi? Ingat, bapak kamu sebelum pergi itu, ngomong ke om, biar kamu tuh jadi orang yang realistis, dagang kek, berbisnis kek, apa kek, biar kamu itu jadi orang yang sukses. Tapi, saya yakin om, saya bisa jadi pelukis yang sukses. Gini aja Aris, apa kamu yakin bisa menghidupi diri kamu sendiri hanya dalam lukis? Yaudah, terserah kamu aja. Tapi, ben, aku punya pas menurut kamu. Ingat, katorang bicara, bahwa pintu rezeki itu paling banyak ada dalam gagang, bisnis. Satu lagi, bapak kamu pergi keluar sana buat ngelihinkan kamu. Jangan ngecewakan dia. Alat lukis lagi? Ingat, bapak kamu sebelum pergi itu, ngomong ke om, biar kamu tuh jadi orang yang realistis, dagang kek, berbisnis kek, apa kek. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!